Halo, semoga kabar kalian sehat, curah hujan sedang tinggi, hati-hati, semoga kalian aman dari banjir. Video kali ini tentang abstract photography. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Ya, secara sederhana, foto abstract itu adalah satu gaya atau mungkin metode pemotretan, elemen atau objek yang tujuannya itu tidak membuat gambar yang tradisional atau realistik. Jadi, fotografer itu menghindari representasi wujud asli untuk menampilkan citra baru. Citra baru yang melampaui objek aslinya. Menurut saya, kekuatan foto abstract itu adalah misterinya. Jadi, foto abstract yang memicu imajinasi atau fantasi atau kenangan atau ingatan pemirsa tadi itu karena misteri. Misteri ini sekaligus menghubungkan fotografer dengan pemirsa-nya. Pada kesan pertama, foto abstract memang terkesan membingungkan ya. Karena memang fotografer itu bermain dengan tekstur, warna, dan bidang untuk membentuk pola tertentu yang tidak mudah dikenali. Nah, dalam fotografi abstract itu fotografer berharap bisa memantik imajinasi, fantasi, dan bahkan kenangan pemirsa foto. Satu yang perlu digarisbawai adalah foto abstract ini limited atau ya hanya dibikin satu saja. Karena selain sifatnya sangat personal, dalam foto abstract itu ada juga unsur spontanitas ya. Hal ini susah untuk diulang atau ditiru. Jadi, bedanya misalnya dengan foto pemandangan gitu ya. Kalau foto pemandangan kan bisa kita foto ulang, kita bisa reproduksi lagi. Asalkan waktu dan cuacanya memungkinkan gitu ya. Dalam foto abstract kadang memuat harmoni atau suatu pola baik dalam cahaya maupun warna. Nah, karena saya tidak mendalami fotografi abstract, saya akan ngobrol dengan teman saya, Enda Kaban. Dia sering motret abstract. Nah, ini obrolan saya. Mempunyai, apa namanya, ya maknanya kan berbeda dari setiap orang kan. Jadi, aku memaknai satu gambar dengan misalnya Mas Taufan atau siapapun, itu pasti akan berbeda gitu. Dan itu pasti mengenai pemaknaan dari satu foto abstract itu menurut aku tergantung dari backgroundnya seseorang. Kemudian tergantung dari mindsetnya seseorang. Terus tergantung dari mood dia saat itu juga gitu. Jadi, dalam satu foto misalnya aku mengupload hari ini gitu. Moodku, mood Mas Taufan misalnya atau siapapun itu ketika melihat satu foto dengan kita moodnya berbeda-beda, bisa memaknainya juga secara berbeda-beda gitu. Ketika aku menguploadnya itu padahal aku sedang senang. Tapi Mas Taufan mungkin sedang melu atau galau, mungkin bisa memaknainya berbeda gitu. Jadi, ini tuh hanya eksperimen-eksperimen biasa aja ya ketika kita memang terbatas, terutama saat-saat ini gitu ya, terbatas untuk hunting, terus sementara keinginan untuk mengupload atau eksistensi di media sosial itu tinggi gitu kan. Jadi, kreativitas itu kan dibutuhkan. Momen seperti ini itu tidak bisa diulang. Yang pasti itu tidak bisa diulang. Pun kalau misalnya ada dua fotografer yang sama, mungkin dia juga tidak akan bisa mendapatkan exactly the same foto. Itu yang menurut aku abstrak karena satu orang once in a lifetime gitu menurut aku sih ya. Karena kalau pun aku ulang, aku nggak akan bisa mendapatkan momen yang sama seperti ini gitu. Nah, aku memaknai ini kayak hati, bentuk hati gitu yang ya, either itu broken heart atau goresan hati, whatever lah ya, ketika kita memaknai itu. Tetapi dari satu foto, persapsiku dan mas Taukan mungkin akan berbeda. Nah, masalah penikmat untuk foto abstrak itu, itu masalah indah, masalah keren, masalah jelek, masalah aneh, masalah apapun itu. Itu tuh sangat subjektif. Jadi, kita menggunakan label subjektif. Itu yang tadi aku bilang tergantung dari mindset seseorang, tergantung dari backgroundnya dia, tergantung dari moodnya dia gitu. Jadi, ketika orang lihat foto, ketika aku mengupload foto abstrak, aku tidak berharap banyak like gitu. Jadi, aku memang, itu berbeda ketika aku mengupload landscape fotografi ya. Jadi, kalau aku mengupload landscape atau yang semua yang indah-indah secara umum, itu aku bisa memastikan bahwa like-ku tuh akan pasti banyak. Tetapi kalau abstrak, itu aku tidak berharap. Karena ini adalah yang namanya kepuasan personal. Apa lebih kayak, aku mengerjakan ini dan aku puas, dan aku bisa merilis sesuatu dari diriku, yaudah, aku upload aja dan aku posting aja sesuka-suka aku gitu. Bahwa aku setelah mengerjakan ini, aku kok ngerasa puas, aku ngerasa seperti, ini seperti kayak di psikologi itu kayak fototerapi, mas. Jadi, kayak lebih ke, aku bisa merilis sesuatu dalam diriku, dan yaudah, aku gembira dengan it, dan aku tidak peduli tentang semua orang. Mereka suka atau enggak, mereka berpikir seperti apa gitu. Mungkin agak lebih seperti egois ya, mas ya, jadinya, kesannya ya. Sebenarnya ketika orang itu sudah bermain dengan abstrak, kalau menurut aku, dia itu sudah lewat dari yang namanya basic skill fotografi, pasti kan. Jadi, karena dia bermain dengan kameranya, dengan segala fitur-fitur yang ada di kameranya gitu. Jadi, enggak mungkin dia menggunakan auto atau apa sih, fitur-fitur lain lah yang ada di kamera. Pasti dia akan setting itu, dan dia sudah berpikir mengenai komposisi, kan. Jadi, seperti ini contohnya foto ini. Ini juga kan masuk dalam kategori abstrak fotografi. Nah, ketika aku ngambil ini pun, ini juga, aku kan mikirin komposisi. Kesenangan tadi, lebih gede mana di prosesnya atau di hasilnya? Mungkin 50-50 ya. Jadi, ketika prosesnya itu kan adalah seperti kepuasan. Jadi, aku punya ide, lalu aku berusaha merealisasikan ideku. Terus kemudian, itu adalah prosesnya. Jadi, lalu ketika dia selesai, dan pasti ada proses editing. Ada beberapa yang aku edit, pastinya kan. Nah, ada yang mentah-mentahan begitu. Sudah dapat, jadi aku cuma tinggal main kontras. Blah-blah-blah, udah gitu kan. Nah, dua-duanya. Jadi, ketika prosesnya aku menikmati, hasilnya pun aku menikmati. Jadi, kepuasannya sama sih menurut aku, dua-duanya itu juga. Ini adalah di pantai, itu, ini pasir dengan goresan alur-alur yang ada di pantai. Yang naturally ada di situ, jadi aku cuma tinggal capture, aku cuma tinggal mengambil, dan tanpa proses editing. Ini tanpa proses editing, udah seperti ini dia. Oke, jadi abstrak itu kadang bisa cara memilih aja ya. Jadi, sebenarnya pemandangan itu udah berserakan di sekeliling kita. Terus, ketika kamu memilih sesuatu yang mungkin bisa merepresentasikan atau menampilkan ekspresimu tadi, ya jadilah foto-abstrak itu. Iya, betul. Jadi, memang apapun sebenarnya bisa kita abstrakin, Mas. Maksudku, kayak landscape. Jadi, abstrak itu banyak banget ininya. Apa namanya, subjudul. Kalau ditulisan itu subjudulnya banyak. Kalau di fotografi itu pecahannya itu banyak, betul. Jadi, ketika kita ngomongin abstrak fotografi, itu tuh banyak banget pecahannya. Jadi, kayak ini aja. Pattern, pola, arsitektur, itu tuh bisa ada yang abstrak. Ada yang masuk dalam kategori abstrak. Landscape ada yang masuk dalam kategori abstrak. Nelihat ke pasir, terus kemudian, entah kenapa gue bisa nangis cuman gara-gara foto ini dan foto yang tadi. Padahal, menurutku, sebenarnya biasa aja. Maksudku, ini tuh, dan gue motret, tapi gue sambil nangis. Maksudku, mungkin itu yang disebut dengan fototerapi. Dan kemudian jadilah karya yang masuknya jadi abstrak gitu. Karena belum tentu semua orang bisa mengartikan foto ini sama kan. Dan mereka, ada yang bahkan bilang bahwa foto ini dan yang tadi itu adalah lukisan. Terus aku bilang, oh enggak, ini bukan lukisan. Ini memang benar-benar yang ada di situ yang gue cuman tinggal ngambil, gitu. Gue bilang gitu. Ada enggak, misalnya, karena suatu kecelakaan, gitu. Kecelakaan pemotretan, maksudnya. Terus yang kecepret itu, di luar prediksi mu, terus, wah kamu melihat, wah ini abstrak nih. Terus kamu jadi suka, gitu. Apakah bisa juga terjadi hal seperti itu? Bisa, bisa. Bisa, bisa banget. Bentar ya, aku kasih contohnya ya. Ada satu foto yang menurut aku itu adalah ini. Foto ini. Ini adalah kecelakaan foto. Menurut aku. Karena ini mulai dari keisengan aja. Berawal dari aku mau hunting sunrise, terus kemudian ternyata, oh ternyata aku tiba di lokasi dan hujan, aku cuma, akhirnya aku duduk di mobil dan aku, jadi maksudnya aku cuma motret aja. Ini kan juga kecelakaan. Tetapi dia masuk dalam kategori abstrak. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Thank you. Ya. Kita ketemu, stay safe dan 3M. Itu saja video tentang fotografi abstrak. Semoga kalian suka. Kalau ada komentar atau kritik atau opini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe sekarang ya untuk dukung channel ini. Selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.